Dalam rangka menciptakan situasi kantip mas yang aman dan kondusif, jelang laga kandang Persipur U17 yang akan berlaga di Piala Suratin 2023 di Stadion Gerida Bakti Purodadi, Polres Gerobogan melakukan berbagai upaya untuk menciptakan suasana aman dan kondusif. Selain melaksanakan doa bersama manajemen dan supporter Persipur Purodadi, Polres Gerobogan juga mengganding pendukung klub sepak bola tersebut untuk melakukan aksi sosial. Aksi sosial berupa bantuan air dilaksanakan di Desa Nambuhan dan Desa Nglobar, Kecamatan Purodadi, Kabupaten Gerobogan. Waka Polres Gerobogan, Kompol Gali Atma Jaya menyampaikan, Polres Gerobogan bersama TNI serta manajemen dan supporter Persipur Purodadi menyalurkan bantuan air bersih sebanyak tiga mobil tangki. Bantuan air bersih sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang kesulitan air bersih akibat kemarau panjang. Bantuan air bersih sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat berhubungan menjelang pertandingan sepak bola yang akan dilaksanakan di wilayah Purodadi. Bantuan air kita laksanakan inisiasi dari Persipur dan rekan-rekan dari supporter, baik di Gara, sempur dari Spain, dalam rangka membantu masyarakat Purodadi yang memang akhir-akhir ini kesulitan air bersih. Pada hari ini kita melaksanakan bantuan air bersih sebanyak tiga tangki. Sementara itu, pengurus Persipur Purodadi, Agus Dwi Prianto, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan bantuan air bersih baru pertama kali dilakukan. Melalui penyaluran bantuan air bersih, diharapkan dapat tercipta komunikasi yang baik antara pihak keamanan, manajemen, dan supporter. Kita sama-sama teman-teman dari supporter dan dari Polres, kita sama-sama kualitas informasikan karena kita ingin membantuan untuk air, supaya nanti kita dari Polres bersih dan supporter bisa menyatu. Humas Polres Gerobogan melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih.